Hai hai Miss Lava kembali lagi di channel Miss Cherry Miss Kali ini Miss kembali menyapa kalian semua dengan video baru tentang 5 drama China terbaik dan terpopuler yang berkisah tentang cinta abadi yang tak lega oleh waktu Seperti yang dilansir di situs populer ID in Times Salah satu kisah yang seringkali muncul dalam sebuah drama China adalah cerita yang berkisah tentang cinta abadi yang tak lega oleh waktu Karena jalan cerita seperti ini sangat populer dan disukai oleh para penikmati drama Tak hanya di China saja tetapi hingga ke seluruh Asia 10 Years Late Nah guys di urutan pertama untuk kategori drama China yang berkisah tentang kisah cinta abadi yang tak lega oleh waktu Itu adalah drama China yang berjudul 10 Years Late Singkatnya drama China yang berjudul 10 Years Late ini akan berkisah tentang seorang pria yang bernama Jin Ran Yang melepas kesempatan bekerja di sebuah perusahaan ternama di luar negeri dan milih bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata Tujuannya adalah untuk bisa kembali bertemu dan juga dipersatukan kembali dengan perempuan yang sangat dicintainya Yang juga bekerja di sebuah perusahaan tempatnya bekerja saat ini 10 Years Late menceritakan tentang 6 individu muda dengan latar belakang yang berbeda dan juga pandangan berbeda tentang kehidupan Mereka pun bekerja keras untuk membangun kehidupan drama hits ini dibintang oleh aktor Tapan Shandu dan juga aktris Shanti Gulnaza Jin Ran yang diperankan oleh aktor Tapan Shandu menyerahkan posisinya yang bergaji tinggi di luar negeri demi cinta dan juga mimpinya Ia pun mengambil pekerjaan sebagai CEO dari sebuah perusahaan pariwisata dan mencoba kesempatan kedua untuk bertemu kembali dengan cinta pertamanya Yaitu Yan Lai Lalu ada Yan Lai yang diperankan oleh Gulnaza yang merupakan seorang manajer produk untuk Mei 2 Yang mana ia merupakan wanita yang pekerja keras dan tahu bagaimana berjuang dan mengetahui prinsip-prinsip kehidupannya Ia pun kembali bertemu dengan Jin Ran yang merupakan mantan kasihnya Selanjutnya guys yang menempati urutan kedua untuk kategori drama China populer yang berkisah tentang cinta abadi yang tak lengkap oleh waktu Ditempat oleh drama China populer yang berjudul Where the Lost Once Go Drama ini merupakan salah satu drama China yang sangat layak untuk kita tonton Karena drama ini menggambarkan jalan cerita yang maju-mundur yang dialami oleh kedua tokoh di masa lalu dan juga masa kini Drama ini bercerita tentang mahasiswa dari fakultas seni yang bernama Xiang Zei yang jatuh cinta dengan mahasiswi baru yang bernama Yezi Pertemuan keduanya dimulai saat sosok Yezi tidak sengaja melihat seorang mahasiswa yang tengah melukis di sebuah ruangan yang berada di area kampus Dia juga tidak sengaja melihat mahasiswi yang sedang mengatakan cinta pada mahasiswa tersebut Yezi dan juga Zei kemudian beberapa kali bertemu hingga suatu hari saat Zei memenangkan sebuah perlombaan dan melihat Yezi di baku penonton Dengan berani Zei pun mengatakan cintanya kepada sosok Yezi Keberanian dan kepribadian baik Zei akhirnya membuat Yezi menerima cinta dari sosok Zei Lalu setelah keduanya pun berpacaran dalam waktu yang lama dan sudah mempersiapkan uang untuk melamar Yezi dari hasil kerja kerasnya Menangkan sebuah perlombaan tiba-tiba sosok Zei pun menghilang dan tak muncul pada saat disudah Hingga setelah beberapa tahun kemudian keduanya pun kembali dipertemukan Selanjutnya yang menepati urutan ketiga untuk kategori drama China yang berkisah tentang cinta Tadi yang tak lakukan oleh waktu ditepati oleh salah satu drama China terhits dan terpopuler sepanjang masa Apalagi kalau bukan drama China yang berjudul Love So Beautiful Drama ini merupakan drama populer yang tayang di China pada bulan November hingga Desember tahun 2017 yang lalu Drama ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang bernama Chen Xiao Xi yang jatuh cinta dengan teman sekelas dan juga tetangganya yang bernama Jiang Xia Perbedaan keduanya yang sangat banyak sehingga sulit bagi Jiang Xia Xi untuk mendapatkan sosok Jiang Xia yang merupakan siswa yang terkenal cerdas, tampan dan juga populer di sekolahnya Namun hati bisa berubah karena ketulusan dari Jiang Xia Xi ternyata membuat Jiang Xia suka dengan Jiang Xia Xi meskipun ia kurang pintar dalam mata pelacaran Jiang Xia dan juga Jiang Xia Xi akhirnya resmi berpacaran saat Jiang Xia Xi menjadi mahasiswi Mereka pun saling menyempatkan bertemu meskipun sibuk dengan tugas kuliah masing-masing Sayangnya Jiang Xia Xi mutuskan Jiang Xia ke Jiang Xia tidak bisa datang bantunya pada saat yang sangat penting Padahal saat itu Jiang Xia tengah melakukan proses operasi pada pasien pertamanya sehingga ia tidak bisa ditinggal Lalu setelah beberapa tahun kemudian Jiang Xia pun menjadi seorang dokter profesional dan ia pun kembali bertemu dengan sosok Jiang Xia Xi di sebuah rumah sakit tempat ia bekerja Selanjutnya di urutan keempat ada drama China yang berjudul Here to Her yang merupakan drama China yang tayang pada bulan April hingga Mei tahun 2018 yang lalu Drama ini berkisah tentang seorang mahasiswi yang bernama Wen Wan yang tiba-tiba memutuskan pacarnya yang bernama Jiang Xia Yang mana pada akhirnya Wen Wan pun pergi ke Inggris dengan temannya yang bernama Zhu Lin Lu Tapi setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan kosmetik terkenal di Inggris Wen Wan pun kembali ke China dan bekerja di perusahaan milik Jiang Xia Lalu suatu hari Wen Wan pun terpilih sebagai salah satu pegawai yang direkomendasikan untuk menjadi asisten pribadi dari Jiang Xia Meskipun ia telah berbohong kalau ia tidak bisa menjadi asisten pribadi dari Jiang Xia Karena ia merupakan pacar dari Zhu Lin Lu Pemilik perusahaan IT yang selama ini menjadi lawan dari perusahaan Jiang Xia Tetapi pada akhirnya Wen Wan pun tetap terpilih menjadi asisten pribadi dari Jiang Xia Lalu Wen pun akhirnya bertemu kembali dengan sosok Jiang Xia setelah beberapa tahun lamanya Yang mana Jiang Xia merupakan mantan kekasihnya Jiang Xia yang telah sukses menjadi seorang pengusaha besar ingin mengetahui alasan Wen Wan memutuskan dirinya Hingga pada suatu hari ia pun mengetahui kalau ternyata alasan Wen Wan putus dengannya karena sosok kakaknya My Sunshine Terakhir ada drama China yang berjudul My Sunshine Yang mana drama ini merupakan drama China yang sangat populer pada tahun 2012 yang lalu Drama ini ceritanya diambil dari Nobel karya penulis Buman Berkisah tentang cinta antara sosok Zhao Museng dan sosok Hei Chen yang berpisah karena perbedaan status sosial Ayah Zhao Museng merupakan seorang pengusaha sosial di China dan ia pun menemukan Hei Chen untuk putus dengan Zhao Museng Keduanya pun terpaksa harus berpisah tanpa mengatakan satu panjang kata pun Zhao Museng kemudian pindah ke Amerika karena permintaan dari ayahnya Setelah sukses bekerja sebagai fotografer, Zhao Museng pun kembali ke China dan bekerja di sebuah perusahaan penerbitan majalah Hingga pada suatu hari Zhao Museng pun tidak sengaja bertemu kembali dengan sosok Hei Chen di sebuah tempat perbelanjaan Yang mana berawal dari sebuah pentuer mereka di tempat perbelanjaan itu, keduanya pun kembali menjalin komunikasi Keduanya pun berusaha keras untuk memperbaiki dan juga menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan keduanya berpisah di masa lalu Dan drama My Sunshine ini dipintai oleh Tiba Nintang dan juga Wallace Chow Sejak awal, drama ini sangat menarik perhatian karena kisah cintanya yang abadi dan juga tak lekang oleh waktu Sehingga drama ini sangat difavoritkan oleh para penonton Yap guys, itu tadi 5 drama China terbaik dan terpopuler yang berkisah tentang kisah cinta abadi yang tak lekang oleh waktu Pasangan-pasangan dalam drama tersebut telah berpisah bertahun-tahun Tetapi hati mereka masih menyatu sehingga mereka pun berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka kembali Tentu saja kisah cinta abadi yang mereka miliki patut di akhir jempol Sehingga tak heran kalau drama-drama ini sangat begitu disukai oleh para penonton So guys, thank you so much for watching ya Seperti biasa, kalau misalkan ada kesalahan dalam sinopsis penyebutan nama dan juga karakter mereka Mohonimak lumia dan kantung mis untuk memperbaikinya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya See you on my next video, bye bye